Apa kok ada kasus yang memang belum selesai dan mungkin juga ini disebabkan karena ya namanya ranah dari pengaduan teman-teman ini yang masih belum kuat gitu loh. Jadi dari entah dari mana gitu dari bagian mana yang akhirnya terbengkalai gitu loh kasusnya sampai akhirnya kok ini tuh gak dijalani gitu padahal udah sampai bertahun-tahun. Mungkin kalau bisa dibilang ya karena kan perempuan tuh lemah ya, makhluk yang lemah dan memang kita harus saling bahu-membahu, saling menolong supaya bisa terselesaikan kasusnya. Kita udah lama harusnya diupain aja, ya gak segampang itu juga semua orang punya trauma masing-masing dan kita pengennya ada keadilan di Indonesia terutama ya. Mungkin kalau di luar negeri lebih kuat gitu, kalau kita sekali ngadu, sekali apa, bisa cepat selesai, bisa cepat terungkap. Kenapa sih ini kayak begini terjadi gitu, kenapa kita sekarang sampai menyuarakan, membawa akur teluhan, mungkin ya salah satunya bisa dibilang teluhan sampai kepada Bapak Kak Polna. Karena kita pengen segera dibantu supaya, ini sebagai contoh, bahwa di dunia, di Indonesia ini yang namanya kasus hukum bisa segera terselesaikan dan sangat dibantu. Sangat dibantu oleh pihak kepolisian untuk saat ini. Saya sebagai supporter untuk teman-teman, karena memang teman-teman ini kan saya kenal, sebenarnya udah lama nih kita taunya bahwa kakaknya ternyata sampai sekarang yang saya ketemu, kayaknya udah tahun lalu itu ya, udah setahun lalu gitu, udah mengumum, udah memfirahkan, mempublikasikan, tapi ternyata ketemu lagi sama teman-teman ini, dan ternyata masih belum selesai. Kalau Kak Anita, seperti apa Kak Anita? Saya juga disini sebenarnya karena merupakan korban KDRT, jadi saya tahu bagaimana dari sisi seorang perempuan, yang ibaratnya kami dari kaum yang lemah, yang ibaratnya kami datang mengadu ke polisi, sebenarnya untuk kita pelindungan, dan kasus kami ini bisa diproses. Tapi nyatanya ya ini kejadian sama saya sendiri gitu kan, dan buktannya saya mendapat penyelesaian, malah dari yang saya laporkan ini membuat ayah saya menjadi seorang perempuan. Memberikan laporan dari, buktannya saya mendapat penyelesaian, malah dari yang saya laporkan ini membuat ayah saya menjadi seorang perempuan. Memberikan laporan dari, yang jelas-jelas tidak terjadi hal yang seperti dikatakanannya, tapi ayah saya dijadikan penyelesaian. Padahal saya bingung kok, padahal waktu wajib lapor, harus hadir, memberikan keterangan, saya lakukan semua bagian saya. Apalagi saya menemani orang tua saya ya, waktu itu sudah, usianya sudah lanjut, sedih sekali, nggak pernah selama ini, seumur hidup nggak pernah berkait berhubungan dengan kepolisian, hanya karena yang sekarang mata saya itu membuat papa saya waktu itu menjadi tersangka, itu membuat dia harus pulang balik. Ya, tapi karena lamanya proses peradilan, dan jujur saya juga, kasus saya juga akhirnya terbengkalai, sampai akhirnya papa saya meninggal, polisi harus melepon saya, bagaimana keadaan papa saya dengar, beliau sudah tidak tiada, kan memastikan untuk menutup kasus ini. Polisi harus sampai seperti itu, tapi papa saya tiada, itu nggak terbukap, gitu kan, dan siapa di sini yang benar, yang salah, itu sedih banget buat saya dan keluarga. Dan begitu ditanya, apakah Mbak Anita mau melanjutkan kasus ADRT ya, saya bilang, apa yang mau saya perjuangkan, yang ibaratnya kebenaran kak ayahnya saya, supaya nggak bisa saya perjuangkan juga, ya saya bilang, yaudah, karena lamanya proses, saya sendiri korban, akhirnya yaudah, yaudah, nggak apa-apa deh, saya kayaknya saya nggak akan lanjutkan, juga malu juga, keluarga besar juga, harus menghadapi yang namanya kasus kehilangan orang tua, harus membesarkan masalah ini, gitu kan, dan akhirnya saya berpikir, yaudah, dari pihak polisi yang lama sekali, ini dari sisi saya, gitu loh, sebagai korban, terasa, wah, bagaimana kita perempuan bisa terbantu, kalau ternyata yang udah melakukan prosedurnya dengan benar sekalipun, juga, dari penggapan, makanya hari ini saya membantu juga teman-teman yang masih kasusnya masih berjalan, sekiranya dari pihak kepolisian mau melihat ini dengan lebih serius, dan mau membantu dan melindungi kami, para korban, makanya di sini saya hadir untuk membantu, karena jujur di posisi itu, karena kami lemah, kami benar-benar nggak berdaya. Terima kasih.